Masuk view paling tidak ini Sob, ini keren ini Sob, kanan kiri ini sawah, dan kalau malam ini lampunya dalam hidup lebih bagus Sob, ini suasananya keren banget Sob, ini ya joss banget, di kisah Cigawur ini, mantap sekali, Jadi di kanan kiri kita hijau, daunnya pati Sob, mantap sekali, ini jalannya ini di tengah sawah ini Sob, keren banget, di depan kita ini perhubungan ini, Asik banget, kita bisa menikmati suasana alam cukup bagus, di kisah Cigawur, sebelah kiri kita itu adalah balik kisah Cigawur Halo Sobat Ngetrip, berjumpa kembali dengan Ngetrip Yo Channel, Ngetrip Yo Channel sekarang berada di Jalan Raya Rejasa, Danjar Negara Sob, jadi kita akan menelusuri Jalan Raya Rejasa yang nantinya tembus ke Jalan Raya Pucang, nah ini nanti bagaimana suasana dan kondisi jalannya dari Jalan Raya Rejasa menuju ke Pucang, lewat Jalan Baru Sob Oke Sob, sebelum kita mulai, silahkan untuk subscribe Ngetrip Yo Channel, hampir nantinya Ngetrip Yo Channel terus bisa berkembang dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik dari Ngetrip Yo Channel Yuk langsung saja kita susuri Jalan Raya Rejasa menuju Pucang Sob, Cus Nah ini berada di sebesar pertambangan Ganja Negara, jadi jalurnya cukup halus, aspalnya cukup mulus, jadi enak Sob, ini Sob, siang hari ini dengan kuasa yang serah untuk menyusuri jalur Jalan Raya Rejasa ini Kemudian kendaraan yang menuju ke kota sudah cukup rupanya kramen, silahkan diri kita ini ada SPTU dan mitra selaras ketambakan Kalah, kanan kita ini Kalah, kanan kita ini twois lapang, tepngan, 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 kinda Rame Sob, dari arah Banjar-Mangu yang menuju ke kota cukup rame. Nah ini ada juga ini nanas madu, dan kanan kita ini ada alam amal. Masih di Desa Pertambakan, Masjid Al-Himah, Pertambakan Madugara. Pertambakan itu masuknya di Pertambakan Madugara Banjar Negara. Di sini jalur alternatif yang menuju ke Pucang. Ke bawah kiri. Nah ini ada Pertigaan. Kalau ke kanan itu ada Desa Rakitan, Kecamatan Madugara. Dalamnya cukup bagus, tetapi memang tidak lebih cukup lebar menjadi hati-hati. Kita hampir laporan kiri. Kecamatan Madugara Kecamatan Madugara Kecamatan Madugara Nah ini jalan menurun sebentar lagi melewati kekebatan. Nah ini jalan menurun sebentar lagi melewati kekebatan, dong. Tidak boleh, kita pilih ke piring Nah di depan kita itu ada masjid Nah ini ada jembatan Jembatan terjasa Jalan raya Banjarmaku Kita masuk ke jalan raya Banjarmaku Ataupun jalan raya Banjarnegara Sekarang Koper Banjarmaku Nah geraha Banjarmanu itu sebelah kiri kita Nah ini kita film kiri Nah lihat banyak kendaraan Yang turun ke bawah Selamat datang di Banjarhangu Wilayah konservasi guru dan sumber daya alam Sejati Di Kecamatan Banjarmaku Kecamatan itu Kecamatan ya Nah Kecamatan Banjarmaku itu Kecamatan observasi Undung Dan Sumber daya alam Nah itu karena Banjarmaku itu berapa? Ya Kemudian ada penuh jarah Kalau lurus Karangkogar Seperti Pekalongan Ke kiri Itu ke Wanang Jadi rakit Bukateja 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 Jadi kita nanti ambil ke kiri Kalau ke kanan Dombatur Dieng Pekalongan Nah ini kita Bila ke kiri Yang ke arah rakit Nah depan kita ini ada Posek Banjarmaku Nah ini juga Jalur Mulus ini Dusun Si Gagong Ataupun dusun Dua Si Gagong Kita pilih ke kiri Ini Berbicara kanan Menuju ke Wanadadji Ataupun Berbicara Kalian nikah Dan manasih gaji Mati Banjarmaku Sebelah kanan Misalnya sudah Kental hat Datuk Cor Lancak Enak Banget Buat Miniat In dos Selamat datang jalan Kabupaten Lama Bandar Bulon. Selamat datang jalan Kabupaten Lama Bandar Bulon. Jadi ini di Kecamatan Ganjar Mali. Lama Bandar Bulon. Lama Bandar Bulon. Rumah kita di Kajimuqtadi, belakang kanan kita. Sempe Islam Garunajah Ganjar Malu di belakangan kita. Cukup bagus untuk jalurnya. Kajimuqtadi, belakang kanan kita. Kajimuqtadi. Kajimuqtadi, belakang kanan kita. Kajimuqtadi, belakang kanan kita. Kemudian mengikung. Kajimuqtadi, belakang kanan kita. Kajimuqtadi, belakang kanan kita. Kajimuqtadi, belakang kanan kita. belakang kanan kita. Kajimuqtadi, selamat menikmati. Kajimuqtadi, dalamаемasi hingga ini. Kajimuqtadi, Matamuqtadi, menikmati di Halik Tenggah Kabupaten aplikasi ini. Ini jalannya ini di tengah kawah Keren banget Di tempat kita ini perbukitan Asik banget Kita bisa menikmati Suasana Alam, tubuh, bagus Bisa Cendawur Sebelah kiri kita itu adalah Bisa Cendawur Kemudian di Tengah sawah itu ada Arena untuk balap Pertanti Keren banget ini Suasana desa Cendawur Awas, jadi nanti kita belok ke Kanan Karena itu ke Pucang Ke kiri ke desa Cendawur Tajam sangat Tajam ini Kemudian jalannya juga Terlalu kecil Atau tidak Lebih lebar Jadi di Cendawur Sampai nanti Untuk Sampai Pucang ini Suasananya Keren banget Ini ada air-air yang Mengalir dari sawah Pengairan sawah Pindah banget Kalau misalkan orang-orang Paling melewat sini Paling melewat sini itu Waduh Keren banget Senang banget Atau Nanti orang-orang Cendawur Atau Orang-orang Bajamangu Yang merangkau Ke Luar kota Galing lagi ke desa Itu Lihatannya Sudah Galing lagi ke kota Karena Suasana Disainya Itu Memang Benar-benar Asri Sob Walaupun Suasa Hari ini Cukup Panak Matahari Sudah Terasa Panak Sekali Tapi Nyaman Banget Kita Dikmati Suasana Misalnya Kemudian Jalurnya Sudah Bagus Sudah Tetap Semua Jadi Kalau kita Lewat Sini Rasanya Menang Tidak Banyak Jalan Yang Rusak Masjid Di tengah Pukus Sawan Tepuk Ini Dalam Tepuk 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 Luar Biasa Suasana Disannya Mantap Banget Rasa Banget Suasana Disannya Rasa Banget Untuk Menikmati Keindahan Disannya Nah Ini ada Pertibaan Kita Belok Ke Kiri Kita Belok Kiri Menjelok Kucang Kanan Wana Dati Rakit Dan Kurokento Juga Bisa Terima Di Kita Masuk Juga Tahan Ini yang di bawahnya jelas Halis Rallyu Jadi benar-benar Bagus banget Jalurnya Sudah tutup semua Kemudian pemandangan sudah Mengasihkan Asihkan Kita nikmati Jalan pelan-pelan Menikmati perjalanan Melihat tanah kiri Hijo nya Baik yang Beruntung tanah Sudah mulai Nah di sebelah kanan kita itu adalah Tanah mana Lombok Lombok Seger banget Jalan menurun Masih di pesawat Masih ada yang Masih ada yang Nah ini kita sudah sampai Tujuan kita Sudah sampai Pucang ini Nah ini pertigaan Pucang Jadi ini jalan Alternatif yang menuju Ke Masukara Jalan Berjasa Maupun Banjarmangu Kita nanti belok Ke kanan Nah ini kita belok kanan Menuju arah Banyumas Maupun Purwokerto Oke Untuk menyusuri Jalur Dari Jalan Tanya Rejasa Sampai Pucang Kita Akhiri Di Desa Pucang Bawang Ini So Maksudnya Di Pertigaan Pucang Jadi nanti Kalau misalkan Dari Pucang Menuju ke Rejasa Bisa lewat Jalur yang Menuju ke Rejasa Dari Pertigaan Pucang Ataupun Bisa lanjut Ke Kota Juga Bisa Besok Untuk Menyusuri Jalan Raya Rejasa Jalur Alternatif Menuju ke Pucang Kita Akhiri Tepat Di SMK Negeri Satu Bawang Gini So Jangan lupa Untuk Tukung terus Dengan Cara Like Comment Dan Sub Subscribe Sampai jumpa Semoga Perjalanan Hari ini Bermanfaat Sampai jumpa Dan Jus Masuk Di Pucang Bawang Sampai jumpa Lurus Bermuda Selamat Menuju ke Bermuda Mas Atau Pucang Bermuda Tos Sampai jumpa Terima kasih.